Halo, masih bersama catatan nat-nat sincerewet ceriwis dan melayang-melayang Di episode video ini aku itu ingin berbagi cerita Jadi ceritaku itu ada dua versi ya Yang satunya itu Aku bikin adonan nastar Aku bikin seperti ini Jadi aku itu pingin sesuatu yang kuno Aku memakai resep yang jadul ya teman-teman Jadi bikinnya itu gampang sekali Nanti aku akan berikan resepnya di description Bila teman-teman mau loh ya Dan nanti resep yang kedua Aku itu bikin namanya itu cake zebra cross Loh Ya wes pokoknya mau namanya cake zebra Cebra cross Mau cake macan Dan ikuti terus Aku itu menggunakan spluit ini ya Jadi spluit ini tuh biasanya Itu kan untuk ini ya Bikin kue kering Sempret bunga Jadi yowes lah Inilah ceritaku Wes pokoknya Dan aku bikin selenya sendiri homit Ikuti aku terus Jangan di skip ya teman Untuk bikin kue sempret ini itu Tidak memakan waktu yang banyak Repot Dan wes pokoknya serba gampang Bila teman-teman Ibu-ibu Adik-adik tercinta Mau untuk bikin Untuk ide jualan Mongolo ya Atau untuk Dimakan sendiri Waktu aku bikin selenya Nanasnya itu seperti ini Karena selenya Nanasnya itu Tidak aku parut Tetapi aku blender Dan Inilah prosesnya Pada waktu aku Pengadukan ya Jadi seperti ini Dan hasilnya itu Seratnya itu Sangat kecil-kecil sekali Tidak seperti biasanya Yang panjang-panjang ya Nah inilah cakeku Jadi aku itu Bikin ini teman-teman Ini itu memakai Lima telur saja Dan cake ini itu Sangat jadul sekali Jadi aku itu Senang bikin yang Jadul-jadul Jadi lagi kangen Inilah ceritaku Dikuti terus ya Pada waktu Pemotongan cakenya itu Seperti ini Jadi cakenya ini itu Aku Tidak beraturan ya Pada waktu aku itu Masukkan warna coklatnya Terus mokanya Terus warna vanilanya Jadinya itu ya Seperti Yang kalian lihat Kalau teman-teman Mau bikin Pasti lebih rapi Dari punyaku Perpaduan Memakai mentega Memakai minyak Terus aku Memakai cetakan Bulat ini Memakai Lima butir telur Dan dimasukkan Gula pasirnya Gula pasirnya Jangan yang berwarna putih Tetapi yang berwarna Seperti ini Dan masukkan Vanili bubuknya Kalau ada Vanili bubuk yang Sama gula pasir Ya monggol Dan masukkan Tepung terigu Dan dimasukkan Juga yang namanya Susu bubuk Sekalian Jadi Tepung terigu Masuk Oh iya Aku akan berikan juga Tambahan maizena Jadi nanti Biar Cakenya itu Tidak keras Tetapi Dia ada lembutnya Jadi inilah teman-teman Pada waktu Tahap pertama Jadi harus betul-betul Sampai seperti ini Aku Mixer ini Sekitar 12 menit ya Setelah itu Semuanya Sudah naik Dan Sudah berpita-pita Dan masukkan Mentega cairnya Mentega cair ini Jangan panas Waktu masukkan Jadi dia itu Sudah dingin Jadi setelah itu Kita akan Mixer sebentar saja Sampai betul-betul Mentega Dan Yang namanya Minyak ini Menjadi satu Dan wadah-waktu Kita cek Seperti ini Dia sudah Ini ya Sudah menjadi Satu kesatuan Nah baru Boleh dimasukkan Kedalam Cetaan Dan di oven Untuk cetaannya Jangan lupa Dialasi Dengan Kertas roti Dan pada waktu ini Aku bagi Menjadi Tiga bagian Jadi Kalau kalian Mau Warna lain Silahkan Karena aku Vanilla Moka Dan coklat Seperti ini Karena Moka Dan coklat Hampir sama ya Jadinya Kalau kita Pada waktu Kita potong Jadinya Seperti Dua warna Saja Atau Dua rasa Saja Padahal Ini Tiga rasa Inilah Ceritaku Aku Berbagi Kepada Kalian Semuanya Semoga Kalian Suka Dengan Dua resep Yang aku Berikan Di video Ini ya Jadi Seperti ini Teman-teman Nah Yang lubang Itu Hasil Tusukan Aku Menggunakan Tusukan Sate Sampai Bertemu Kembali Di video Selanjutnya Terima kasih Sudah Mendengarkan Sudah Melihat Ceritaku